Perbedaan antara mercy atau dalam bahasa Indonesia rahmat, kemurahan Tuhan dengan grace atau kasih karunia. Ini dua hal yang berhubungan, bagikan dua sisi dari satu mata uang logam. Karena rahmat, karena kemurahannya, by his mercy, kita tidak mendapat apa yang seharusnya kita dapatkan. Apa yang seharusnya kita dapatkan? Hukuman. Apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai orang berdosa? Kutuk. Tetapi oleh rahmatnya, kita tidak mendapatkan hal yang buruk itu. Sebaliknya, by his grace, karena kasih karunia atau anugerahnya, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan. Keselamatan, berkat, itu sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi dalam Kristus, kita bisa menerima hal-hal yang baik itu. Ayatnya, Roma 6, ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang jelek, maut kita tidak terima. Yang bagus, keselamatan dalam Yesus kita dapatkan. Betapa beruntungnya hidup di dalam Kristus. Segala berkat rohani, Tuhan berikan kepadamu. Terutama berkat terbesar, keselamatan, kepastian, jaminan masuk sorga. Hidup di dunia sesukses-suksesnya. Cuma 70-80 tahun lalu mati. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, tak terhingga kita bersama dalam keabadian. Dan itulah berkat rohani terbesar yang kita dapatkan. By His mercy, by His grace.